Aktor muda, Keisa Alvaro bongkar respon sang ayah, Pasa Ungu saat mengetahui sang ibu, Oki Agustina akan bercerai dengan Gunawan Dwi Cahyo. Belakangan ini, kasus perceraian mantan istri Pasa Ungu, Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo memang sempat menyita perhatian publik. Disebut-sebut kandasnya rumah tangga Oki dan Gunawan lantaran adanya orang ketiga. Usut punya usut, sebelum keduanya resmi bercerai, rupanya permasalahan tersebut sudah sampai ke telinga Pasa Ungu. Pengakuan tersebut dikatakan Oki Agustina dan Keisa Alvaro saat menjadi bintang tamu dalam U2 Deni Sumargo, Sabtu, tanggal 13 Januari tahun 2024. Awalnya, Oki meminta izin kepada Pasa jika masalah perceraiannya bisa dapat menyeret namanya. Jadi aku telepon, aku bilang, Yah ini sebelum ramai, dan kalau ini sampai ramai pasti ayah akan ke bawah-bawah. Aku ceritain semua masalahnya. Ia udah terus ngomong sama Keisa, ujar Oki Agustina. Kemudian, Keisa Alvaro lantas menimpali pernyataan ibunya itu sambil tertawa. Sebab, ia terlintas mengingat bagaimana respon sang ayah yang menasihati Oki Agustina. Pasa menasihati agar mantan istrinya itu tidak menyebabkan keributan, mengigat umurnya yang sudah semakin menua. Tiba-tiba ngomong gini, Ya udah kak, kamu jagain bunda. Bilangin sama bundamu, udah tua, jangan ribut-ribut mulu. Kalau emang udah gak bisa ya udah, kata Keisa Alvaro serayan menirukan Pasa. Menurut Keisa, Pasa ungu punya cara berpikir yang sama dengan dirinya. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.